Pas kuliah itu, iya berlatih, gambar terus-menerus, akhirnya dulu aku dipanggil Nike Oke, Subject Zero itu udah terkenal dengan gambar-gambar today yang keren banget bro ya Sampai open commissionnya itu bener-bener ke luar negeri Bahkan setiap toyspad, tiap tahun pasti gambar-gambar lo bro ya Nah kenapa lo kepikiran pengen bikin 3D mainan? Yo friends, welcome di obrol episode ke-6, obrolan asik kolektor Spesial episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu Rituan Hanif Enggak tau ya, itu youtuber otomotif loh, oh agak mirip loh Tau kan, iya yang suka sama om Mobi, sama si Fitra Eri, Rituan Hanif, agak mirip ya Iya aku juga kadang suka melihat konten otomotif sih, emang mirip ya? Agak mirip ya, tapi yang kali ini lebih spesial karena beliau adalah Subject Zero Tuh, gila Gue jujur ya, baru kenalan sama Bro Adit ya Iya Kemarin pas di Toys and Comic Fair 2024 Subject Zero nya gue udah kenal lama tuh, karena karya-karyanya luar biasa Tapi Bro Adit nya sendiri baru kenalan kita hari minggu kemarin Hari minggu kemarin ketemu Sambur Rasun bro Iya Sambur Rasun, sama siapa Gila, ternyata orang Bandung itu ya, banyak yang dasyat-dasyat Aryo Anindito, komikus Marvel Sekarang Bro Adit, wah udahlah Bro, ceritakan lu sekarang sibuk apa aja Bro Iya Mungkin temen-temen ada yang belum kenal Bro Adit Subject Zero ini Apa sih sebenarnya profesi namanya Bro? Bingung kan? Iya, orang suka menanyakan kan, kenapa nama itu gitu Aku dulu tuh pake nama Subject Zero tuh sebenarnya tahun 2010 Itu dulu tuh suka main graffiti, core-core tembok gitu Jadi nama-nama Pandal gitu Jaman kuliah, jaman kuliah Nah cuman kenapa nama Zero gitu Karena aku suka banget karakter Megaman X Zero Yang mana merah? Yang merah Aku dulu ke masa kecil sama Ade itu suka main Megaman Dari seri, kita emang mainnya tuh dari Megaman X nya Oh Pertama tuh main Megaman X X6 pertama Terus kita mundur ke X4, X5 Terus sampai X8 Peng main mission sampai X7 juga kita semua Semuanya dimainin ya? Dari situlah namanya jadi Subject Zero Gue pikir jadi Zub Zero Oh bukan, malah justru bukan dari Mortal Kombat Oh, nah lu ini apa sih Bro? Job lu ini apa sih Bro? Ya Ini by the way ya Subject Zero ini cakupan bisnisnya udah global coy Mendunia men Asal Bandung Kita pengen tau nih Lu sebenernya ngejain apa sih Bro? Sebenernya saya itu bisa dibilang Grafik designer sih Grafik designer Ya, ilustrator, grafik designer Kalau jaman dulu kan grafik designer paling cuman bikin poster Bikin banner gitu kan Nah lu kok sekarang lebih ke arah Per dunia mainan gini Bro ya? Ya kan? Sebenernya Itu kan dari hobi ya Ngoleksi mainan Kepikiran Dari awalnya bikin mainan Eh, dari koleksi mainan Terus Aku pikir Selama ini kan kerjaanku juga gak jauh-jauh dari dunia itu juga Ya, ya, ya Dari 2016 ngerjain poster Jakarta Toy Spare Sampai sekarang Hmm Yang kemarin yang tahun ini spesial ini Aku ngerjain poster tapi kolaborasi sama artis dari Filipina Quicks Wah, bisa collab bareng artis Filipina Quicks Ya Anak Bandung asli Bro ya? Enggak, saya emang Jawa Oh Jawa Iya, iya Jadi kalau temen-temen lihat ceknya Subject Zero punya Instagram Beliau ini ngerjain poster-poster setiap Toy Spare Jakarta Toy Spare Karena mereka itu terkenal dengan desain kayak robot gitu Bro ya? Ya, mekanical gitu Dan gambarnya itu keren-keren original buatan sendiri Ya, tuh Ya, jadi hasil karya gambar-gambar robotnya itu keren-keren Dan akhirnya ini baru tahun ini Bro ya? Terciptalah berbagai macam Merchinas-merchinas mainan begini Iya Tapi kalau yang ini Kalau yang kecil-kecil ini Emang aku masih bersifat eksplorasi sih Oh Jadi ini ada karakter Kemarin tuh pameran tunggal Terus Pameran tunggal? Iya Pameran tunggal di Bandung Serius Bro? Serius Wow Ekshibition lu gitu ya? Iya, ekshibition Itu alhamdulillah sih Kesampean akhirnya bikin solo ekshibition Dan temen-temen semua udah pada ngedukung Terus udah ngebantuin banyak halah Kok lu nggak ngundang gue Bro? Nah itu kok Mohon maaf ya Tapi next ya doakan aja Pameran kedua Ya mungkin tahun ini atau tahun depan nanti Conference pasti diundang Mantap Ya dan asal kalian tau ini harganya 1,6 juta ya? Gak dijual Oh gak dijual? Kemarin ada yang 6,5 juta laku kan Bro? Yang past Toy Fair iya 6,5 juta laku friends Ini yang ini kemarin Yang begini ya? Tapi yang warna retro Oh my goodness Adalah temen beli terus Terus kita make a deal Dia tuh telpon malem-malem Itu tuh pas pameran tunggal ditawarin sama dia Mau gak? Ya udah lah Aku buka harga di sekian Terus temen-temen ku Ya udah Enggak gue mau support lu Gue mau beli Ya udah Kemarin ketemu COD sekalian Tapi memang kalau zaman dulu itu ya Graphic designer itu beda jobnya sama zaman sekarang ya Kalau zaman sekarang itu bisnisnya bisa banyak-banyak Bisa cabang itu bisa lari kemana-mana Bro Betul Salah satunya itu Bro Adit nih Iya Ya ternyata Passion dia menggambar-gambar robot itu Bisnisnya akhirnya menciptakan yang begini-begini Bro ya Iya Karena gak jauh-jauh dari gimana ya Selalu bikin karakter design gitu kan Desain karakter Ya emang aku sih fokusnya di karakter-karakter robotik ya Robot ya fokusnya Bro Iya robot Ini apa nih Bro sekilas-kilas nih? Ini kolaborasi sama Glitch Waktu itu bikin One Six Scale One Six Scale Swordbreaker series Iya 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 Yang ini? Sama ini juga sama Glitch Oh sama Glitch Ya cuman ini tuh idenya Pelesetan dari karakter-karakter robot Legendaris Ya kan Taulah Kayak Masjinger Masjinger Ada yang voltus Ada yang gondam gitu-gitu Cuman aku bikin karakter itu tuh dikasih baju, celana, sepatu Oh jadi lebih high beast gitu ya Ya betul Konsepnya high beast Dan denger-denger Bro adit ini kerjasama bareng khas Bro? Ya betul Sampai sekarang masih Bro? Udah kalo sekarang kontraknya udah habis Tapi dua tahun mulai dari 2020 sampai 2022 Gila fans Orang Bandung tinggal di Bandung bisa kerjasama bareng khas Bro? Itu ngapain kerjasamanya Bro? Ya waktu itu bikin ini nih Oh Jadi Sebenernya kerjasamanya gak kerjasamanya gimana-gimana Mereka Beli putus gitu ya? Kontrak untuk bikin Ilustrasi buat box packaging-nya Power Rangers George Ascension Series Kalo yang ini itu ada dua artis yang ngerjain Yang di depan ini itu ilustrasinya Tracy Ching Dia artis dari Amerika Serikat Nah kalo yang side box ini aku yang gambar Hah? Lu yang gambar Bro ya? Ya Nah ini kalo dibuka Kalo temen-temen di rumah ada yang beli Zort Ascension Project Kan ada tiga tuh Ada yang Dino Megazord, Dragon Zord Satu lagi yang paling baru itu Astro Megazord Jadi kalo kalian buka boxnya Ini boleh dibuka Bro? Boleh boleh Kalo ini pasti dikasih gratis dong Pasti dong Karena dia yang bikin ini Nah kalo dibuka Nah ilustrasi disini punya Oh ini bikinan lu juga? Ya Ini Btw aku gak sendirian sih Ini aku minta bantuan asisten Dari artis dari Bandung juga Patra Ditya Namanya Patra Pak dosen Dia ngebantuin Sketch Akasar nya Nah aku digitalisasinya Gila friends Gue sepember ini loh Karyanya Sampai ke Hasbro Tapi sebelum kita ngomongin lagi lebih lanjut karya-karyanya ya Karena memang kemarin kita di Toys and Comic Fair Pop Mart atau Urban Toys itu zaman sekarang Lagi naik daun banget Bro ya Iya Jadi kayak designer Toys itu sekarang lagi merajalela banget gitu Bro ya Betul Hampir satu per empat boot itu semuanya diisi pake urban Toys men Siapa sangka coba Superhero lagi turun Anime lagi turun Eh malah designer Toys lagi naik daun ya Naik daun Dan harganya itu gak main-main coy Harganya itu juta-jutaan hanya sekecil begini doang Betul Jadi yang dijual itu memang si designer Toys nya Yap artistiknya 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 iya Jadi kalo desainer Toys sendiri itu Memang Harganya itu Kita gak bisa nebak tapi Rata-rata ya di atas 1 juta Bahkan Sampai yang sekecil ini itu ada yang ngejual Sampai 6 juta 5 juta gitu-gitu Dan laku-laku terus Bro ya Laku-laku aja gitu Kalo di luar negeri sana itu Itu bener-bener trade Hot trades gitu Kalo misalnya kayak misal di Thailand Toy Expo Atau mungkin di OneFest kali ya Atau mungkin di Toycon Filipina Itu Urban Toys itu orang tuh pada ngantri Pada ngantri ya Pada ngantri ya Oh ngantri Karena pengen ketemu sama si artisnya sekalian Ya Jadi aksesnya tuh beli mainan Sekalian tata tangan artisnya gitu Beli mainan modalnya 200 ribu Tata tangannya yang 5 juta Iya Gila Fries lagi berkembal banget tuh Designer Toys Designer Toys sekarang ya Tapi gue pengen tau Bro Kisah lu dari kecilnya Pernah kebayang gak sih Kok bisa jadi beginian Bro Lu kecilnya makan apa sih Bro Nasi atau Langsung hamburger Nasi dulu baru hamburger Nasi dulu baru hamburger Dulu pas kecil hamburger pertama Kali coba tuh Wendy's Oh iya Wendy's Wendy's enak-enak Iya iya Gak dulu Sebenernya dari TK TK tapi di Jawa sorry Bro TK nya Aku tuh nomaden kok Oh Jadi lahirnya di Madiun Tapi dibawa orang tua ke Jogja Terus pindah ke Kupang TK di Kupang Waktu itu tuh ada Lomba lah Anak TK ngegambar gitu Nah ketika temen-temen yang lain Aku masih inget ya Temen-temen yang lain Gambar gunung Dua tembar ada sawah Nah aku tuh gambarnya traktor Anak TK itu Iya Aku tuh suka sama Hal-hal yang berhubung mekanikal Dari kecil Kedaraan konstruksi Kenapa bisa Bro Apakah karena orang tua Salah satunya ada yang kontraktor kah Kan biasa anak kecil tuh Kadang-kadang ya Ngeliat orang tuanya Orang tuanya suka apa Kadang-kadang si anak itu mengikuti Kesukaan orang tuanya kan Ya sebenernya enggak sih Tapi kalo ayah itu pegawai bang ya Ibu juga ibu rumah tangga doang Kalo saya sih emang Misal ngeliat di jalan gitu Ada traktor lewat gitu Atau ada bulldozer lewat Keren aja bentuknya Kok Gede Futuristik Futuristik Rumit gitu ya Terus mungkin itu yang bikin aku tertarik Untuk bikin Ngegambar kendaraan konstruksi Oh Nah terus Lompat-lompat-lompat Ke jaman SD Saya nonton Gundam Waktu itu Gundam Wing Oke Mobile Seed Gundam Wing Itu Love at first sight Apa? Love at first sight lah Karena desainnya keren tuh Bener Gundam Wing Pada masa itu emang The Apa sih? Boy Band Boy Band Gundam kan Itu ground breaking sekali Nah dari tau Gundam Terus akhirnya ngulik nih Anime-anime Jepang Yang akhirnya aku nonton Anime klasik waktu itu Get Robo Oh Grandizer Ya 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 Terus Tau juga tapi gak nonton itu Voltus Voltus Mazinger Gitu-gitu kan Terus ya SMA Sempat berhenti lah Enggak ngegambar Lagi gitu Sorry bro gue putus ya Iya Lo TK sampai SD Ngegambar itu belajar sendiri kah? Atau sempet ngeles-ngeles gitu? Enggak Belajar sendiri Oh tapi sorry gambarnya bagus Ya Ya lumayan lah Lumayan lah Untuk ukuran TK SD lumayan gitu ya Iya Tapi memang SD Disuruh gambar traktor sih Susah bro ya Iya Lo ada contohnya Atau imajinasi sendiri? Ya Ya murninya imajinasi anak TK itu Kayak gimana gitu kan ya Gimana susah gitu loh Sebenarnya Itu tuh gak bisa dijelasin gimana Tapi intuisi gitu Iya Iya Itu susah banget dong Membayangkan bentuk traktor Dan dituangkan ke dalam gambar itu Gak mudah ya Iya Berarti memang lu dari kecil Udah ada talenta Untuk gambar berarti bro ya Mungkin Tapi ya tetep lagi ya Talenta itu Harus diimbangin dengan latihan Bener Saya dulu lah Tiana gambar di tembok rumah Rumah dinas Sampai ayah saya marah Itu umur SD? Itu masih masih TK Oh Tembok-tembok dinas ayah digambar-gambarin Iya Rumah dinas ayah Itu kan rumah punya kantor ya Saya gambar-gambarin Gambar traktor lah Inilah Sampai ayah marah Terus saya dikasih buku gambar yang gede Nih kamu gambar disini aja Happy langsung ya Tapi gak Tetep gambar di tembok Feelnya beda bro ya Tetep andal di tembok Tetep jiwa rebelnya muncul ya Iya Oh lanjut ke SMP dan SMA SMP Saya masih gambar SMA Kepikiran di akhir-akhir mau lulus itu Itu dulu itu sama kakak sepupu itu nawarin Kamu kan sebenernya bisa gambar Dan juga akademis matematika kamu kan jelek Jadi mending kamu kuliah di desain grafis aja Ini ada tempatnya Waktu itu di Solo Akhirnya aku kuliah di Solo Masuk jurusan desain komunikasi visual Nah disitu baru ditempa beneran Iya ilmunya Grafis desain gimana Ilustrasi gimana Akhirnya semuanya di aplikasikan disitu Oh Jadi memang dari TK itu udah keliatan passionnya Dan bakatnya itu menggambar Makanya ketika kuliah Maksudnya pun ke jurusan yang tepat bro ya Iya betul Akhirnya mulai bikin subjek Zero Itu gimana ceritanya bro? Itu dulu Ada tugas OSPEC Oh tugas OSPEC Jadi tugas OSPEC tuh suruh ngevandal tembok Kuliah dimana itu bro? Tugas OSPEC suruh ngevandal tembok Di Solo Di Solo Kalau sekarang si OSPEC udah gak ada ya Tapi temboknya tembok siapa? Tembok bangunan bekas Oh Gak ada Jadi kayak bangunan rubuh gitu lah Itu boleh tuh Gak bakal ditangkap polisi lah Bener Nah waktu itu tuh Kita nih so-soan nih Aku sama temen-temenku yang baru kenalan juga Kita bikin grup nih Kita nyari tembok nih Emang yang mana mau kita coret-coretin Kita tempel-tempelin Stiker poster gede gitu-gitulah Terus anak-anak nih pada so-soan Ayo bikin nama Nama ala street art gitu lah Oh iya iya bener Temenku punya nama A Punya nama B Nah aku kepikiran nama Apa ya aku Aku semua karakter Zero Ya tadi iya Zero Ya udah lah Kayaknya seru deh Terus akhirnya nama itu tuh Kepake sampe sekarang Oh Jadi dimulai ketika tugas OSPEC itu Subject Zero itu ya Iya Tapi subjek itu aneh Subjek itu bukan Inggris kan Bahasanya kan? Bukan pake K Pake K kan? Itu kenapa bro? Nah itu yang kedua Aku tuh ngefans sama Linkin Park Mereka tuh pernah bikin project musik Namanya Project Revolution Pake KT tulisannya Oh Emang aku tuh Suka Apa Implement Elemen-elemen grafis Ala ala Musik Terus juga Dicampur robot Karena Linkin Park juga kan Mereka kan bandnya yang suka Sama Gundam kan Iya Mereka ngeluarin Bandai aja ngeluarin RX-78 GP-01 Linkin Park Edition Sampai apal ya Sampai apal ya Oh Ya Dari situ Aku suka band-band new metal Ya band-band heavy metal Oh iya bro Gak keliatan loh tapi ya Bisa kan gondrong Oh iya Oh dulu pengen gondrong kok Pas kuliah pengen gondrong Cuman kayaknya perawatan rambut gondrong itu susah Bleh Bleh Oh disitulah mulai namanya Subject Zero Iya Berarti bikin sendiri betul bener-bener Bisa ngiseng gitu bro ya Bisa ngiseng Nah terus gimana bro bisa sampai segede ini Boleh cerita gak bro Track record sih ya sebenernya itu mah Kalo ngegambar dulu dari hobi Itu menjadi pekerjaan itu udah pasti Tapi kalo langkah-langkahnya mah beneran Puluhan tahun itu mah Oh Sekarang mulai 2010 nih sekarang 2010 tuh ketika OSPEC masuk kuliah tadi Iya Masuk kuliah 2010 waktu itu OSPEC Mulai gambar-gambar waktu itu tuh Bikin logo-logoan dulu kok Karena tugas kuliah lah gitu ya Iya nyambung-nyambung tugas kuliah bikin logo Terus ada dari saudara yang butuh logo Oh mulai dikerjain Kasih duit komisi Nah waktu itu tuh aku tuh niatnya suka rela Ngerjain logo Kan saudara kan Budhe-budheku waktu itu Eh ternyata Aku bikin logo Dikasihku budheku Budheku ngasih duit 100 ribu Oh disitulah mulai Waduh Ternyata gambar itu bisa jadi duit Ya mungkin karena gue pikir Wih kenapa Enggak yang gambar tuh jadiin Sebuah bisnis gitu kan Benar-benar Terus aku mikir Yaudah lah aku mulai serius latihan Dari yang tadinya bikin logo Terus dari yang cuman ngerjain Apa namanya Kayak menu-menu gitu-gitu Terus nyambar ke t-shirt desain Desain t-shirt gitu kan Ada yang bikin kaos Terus juga cover album Oh Jadi dari waktu itu tuh Ada musisi dari Meksiko sama Jerman Mereka tuh butuh jasa Kalau dulu kan deviant art ya Ininya artis Ya ketemu disitu Oh Jadi ngerjain jasa Bikin cover album Musik gitu-gitu Nah terus Sampelah pada titik dimana tuh Oh ya ini klien udah lumayan banyak nih Gini-gini Disitu tuh udah mulai yang Oh Lama-lama tuh Cepet jenuh juga ketika Ngegambar tapi buat Benar Iya kan Ngegambar udah lagi bukan buat kesenangan Betul Tapi udah jadi sebuah rutinitas gitu kan Nah tapi ya Namanya juga Demi menyambung hidup kan Itu zaman masih kuliah bro ya Sambil kuliah sih ya Sambil kuliah Sambil kuliah Nah pas kuliah itu Ya berlatih Gambar terus-menerus Akhirnya dulu aku dipanggil Nike Oke Nike Nike itu tahun 2013 Oke Mereka tuh ngecek portfolio ku Aku kan udah bikin portfolio secara online Mereka nyari Terus Ada gambar lah Ada gambar robot gitu kan Di portfolio ku Mereka Mereka ketemu Terus email Aku pikir itu Spam Atau scam gitu kan Ternyata beneran Oh Di email dari Sonoy langsung Nike Nike US langsung ya Iya Wow Terus ternyata di kasih kesempatan Untuk ngerjain beberapa t-shirt desain Buat mereka Oh my God Itu yang buat atlet anak muda Oh Atlet anak-anak sorry Anak-anak Kan suka tuh anak-anak yang warna colorful Bener Karena gambar ku robot Jadi Nike nge-hire aku untuk ngerjain beberapa t-shirt desain Buat ini market anak-anak Oh Itu tahun 2013 13 Tapi dibayar dong Oh dibayar Itu kayaknya bayaran paling gede pertama yang lu dapatkan gitu bro Ya itu itu Saking gedenya tuh Sampai yang masih Sekian bulan kerjaman mereka Udah dibayar tuh masih gak nyangka kalo Eh buset aku dibayar segini Wow Tapi aku gak bisa spill berapa ya Itu sangat Pokoknya jaman lu kuliah itu udah cukup gede banget ya Buat anak kuliahan ya Buat anak kuliahan ya Buat anak kuliahan gila sih Gila sih Gila gede banget lah Berarti lu jaman-jaman kuliah kerja juga sibuk juga lumayan bro Lumayan Tapi kuliah tetep lancar Ya alhamdulillah sangat lancar Karena memang satu jurusan lah Sinergi lah Sinergi lah Sinergi sama jurusan gitu kan Dan kerjaan kuliah Tugas kuliah juga Apa yang aku udah praktikin di kerjaan Jadi kayak ngerjain kerjaan sesungguhnya dan kerjaan kuliah gitu Berarti kayaknya di satu kelas cuman lu doang yang kayaknya Punya bisnis begituan bro ya ketika kuliah ya Karena gua gak alami jaman-jaman gua kuliah sih kayaknya Cuman belajar Main bola pulang Sebenernya gini sih, kalau ya di kuliah bisa dibilang mungkin ya, tapi ada juga teman-teman yang akhirnya mulai kepikiran untuk merintis usaha kayak gitu. Karena ngeliat lu berhasil. Mungkin. Dia terinspirasi buat, ah ya bisa gue juga pengen nyobain lah gitu ya. Akhirnya lu lulus kuliah? Nah, kerja dulu di orang lain atau gimana bro? Nah, pas kuliah sebelum lulus itu, aku dan teman-teman kenalan di Bandung, itu kita bikin studio. Studio desain. Studio desain. Ya, jadi ngerjain advertising, ngerjain motion graphic gitu-gitu. Langsung gitu bro ya? Ya, enggak sih. Aku sih waktu itu cuma ngebantuin untuk ngefounding-nya dulu, dan ngerjain satu proyek. Waktu itu proyek, kalau nggak salah itu proyek istana boneka Ancol. Cuma nggak tau ya diimplementasikan ke sana apa enggak jadinya. Namanya proyek gitu kan, bisa jadi bisa enggak. Nah, habis itu aku izin ke mereka, pas main ke Bandung, pas liburan kuliah, aku tuh harus ngelesain kuliah dulu nih. Baru bisa ke Bandung lagi. Desainnya nggak ada surat apa-apa, cuman, eh coy gue pindah dulu ya. Oh, udah saya teman-teman ya. Oke, dude, thank you. Ya, karena teman-teman deket kan. Dude, hati-hati ya, dude, sukses. Oh, dia nggak? Dia nggak melarang lu bro ya? Enggak, sama sekali nggak. Malah ngedukung, sampai sekarang didukung sama teman-teman yang dulu di studio. Ya, karena kita pas ngebangun studio itu ya, kita harus tetap bersaudara lah. Saudaranya tetap kuat gitu kan. Dan situ keluar lu barulah bikin Subject Zero itu. Beneran, iya baru kayak re-establish lagi Subject Zero. Sekarang itu sebuah studio desain yang ngerjain ilustrasi, branding gitu-gitu kan. Nah, sampai di titik ini juga nggak nyadar sampai di... Tapi pertanyaan gue pertama bro, lu didukung orang tua ya? Kadang-kadang kan kalau orang tua itu kan kalau abis kita kuliah, udahlah lu kerja dulu ke orang lain yang bener, cari pengalaman gitu kan. Lu sosokan buka studio sendiri, gimana nanti kalau nggak berhasil gagal gitu-gitu? Orang tua ada sempat gagal gitu nggak bro? Sempat pesimis ya. Pesimis ya, karena waktu itu ya malum ya keluarga pada umumnya gitu kan. Kalau ayah dulu, ngarapnya aku tuh ngambil kerjaan tetap di pemerintahan. Karena itu diperbankan, ibu juga kayak gitu. Tapi mungkin karena ya aku harus ngebuktiin nih, kalau aku tuh dengan cara kayak gini tuh bisa. Akhirnya, alhamdulillah bisa dan berhasil. Dan orang tua ya lama-lama juga udah hanteng-hanteng aja. Oh ternyata bisa, yaudah alhamdulillah gitu. Benar-benar, karena memang orang tua itu sebenarnya juga karena dia ngomong kayak gitu karena pengalaman hidup mereka lebih lama kan. Betul, itu mah nggak bisa disalahin. Iya, kita sebagai anaknya nggak boleh yang langsung tiba-tiba rebel, rebel, memberontak itu nggak boleh. Kita istilahnya rebel secara halus. Menunjukkan dengan karya kita. Iya. Hasilnya nyata gitu kan. Iya, harus kita buktiin lah. Ibaratnya ngomong halus gitu. Benar. Ngomong halus gitu. Karena doa orang tua, doa ibu juga pengaruhnya gede banget sama kesuksesan kita. Benar nggak bro? Betul. Iya. Tapi lo pernah nyangka nggak sih bro, jaman lo kecil punya mimpi jadi seperti sekarang gitu? Nggak. Nggak tau. Aku dulu pikirnya kuliah ngapain? Abis lulus ya mah ambil jurusan apa ya? Terus saya, ya kalau nggak kakak sepupu ngingetin, kamu masuk desain grafis aja om, kamu bisa gambar gini-gini. Daripada matematika, kamu remedi teruskan gitu. Iya, iya, iya. Tapi memang bro maksudnya gini ya, memang ada juga beberapa orang di luar sana yang mungkin hidupnya mirip bro gitu ya. Kadang-kadang maksudnya gue hobi gambar, gue jago gambar, udah deh gue kuliah di gambar, tapi sampai sekarang nggak berhasil-berhasil gitu. Nggak se-terkenal subjek zero gitu. Kenapa itu bro? Kan banyak pasti kan? Kan nggak mungkin orang semuanya jago gambar, kuliah gambar, sukses. Pasti ada juga yang sedang merintis. Saran lo gimana nih bro? Buat para anak-anak muda mungkin solo sana nih, yang lagi kuliah di tempat kampus lo nih. Ya buat teman-teman yang baru merintis, itu kuncinya cuma satu sebenarnya sih. Konsisten dalam melakukan segala sesuatunya, konsisten aja gitu. Passion ya? Sebenarnya nggak cuma passion kok. Kalau passion, tapi kalau nggak di... Nggak di asa, nggak di apa, percuma juga. Passion, tapi harus diimbangi dengan cara kita berus bisnis gimana, cara kita menaikkan kualitas kita gimana, cara kita memanage waktu gimana. Passion itulah, passion itu yang menjadi bahan bakar. Iya itu bahan bakar. Ketika kita udah belajar, kita udah diskusi sama temen, kita udah tahu mana yang benar, kadang-kadang jenuh, kadang-kadang lemes, passion itulah yang membuat kita akhirnya bangkit kembali. Betul. Iya. Iya, kalau misalnya kita, ya aku juga ngalamin yang berapa kali, ketika ngegambar, terus jenuh, gitu kan, ya aku rebahan, terus aku mikir, aku harus bikin sesuatu dari ini, aku harus balik lagi, aku tuh tujuan aku, awalku tuh gimana. Terus yaudah, abis itu, entah kenapa, habis kepikiran kayak gitu, langsung semangat, langsung lanjut. Benar, tapi gue menarik dengan cerita lo, tentang bagaimana tiba-tiba Nike bisa nge-email lo bro ya, karena gue juga sama gitu ya, seringkali kita itu ketika kita udah sungguh-sungguh, konsisten, kita udah berlatih, berupaya dengan sekuat tenaga, konsisten gitu ya, ketika kita udah siap, entah mengapa Tuhan tuh kayak seolah-olah, ini lo udah siap deh, oke deh gue kasih lo promosi, tiba-tiba dateng lah Nike, yang notabene kita gak pernah ngejar-ngejar dia, kita gak masukin CV kita ke Nike, eh tiba-tiba malah Nike yang, ngajak kita untuk join sama mereka kan, jadi memang kalau kita lakukan yang terbaik, setiap harinya, kita setia gitu ya, dari hal-hal kecil, percayalah suatu saat nanti, rejeki itu bakalan datang dengan sendirinya bro ya, iya, betul, betul kan, ketika kita udah siap, matang, rejeki datang, kita udah siap ngerjain ya, betul, ya, jadi jangan, jangan lu ongkang-ongkang kaki, males-malesan, berharap rejeki, nomplok datang, itu, walaupun rejekinya datang, kita belum siap, kita bakal mengecewakan Nike, contohnya misalnya bro ya, ketika kita dapet Nike, tiba-tiba kita ngerjainya ngasal kan, malah jadi kurang baik juga ya, nah ini ketemu sama teteh istri, gimana ceritanya bro, kan kadang-kadang kan, misalnya ya, kalau perempuan itu kan memang pengen, lihat suaminya itu yang udah mapan lah gitu kan, hidup gue gimana nih, kalau bersama-sama dengan pria ini gitu kan, dan mungkin jaman dulu, mungkin desain-desain toy gini kan, ya, sebuah profesi yang kayaknya, belum sebumin sekarang gitu kan, nah itu gimana ceritanya bro, lu bisa meyakinkan, teteh, yang saat ini sedang nonton, aku gak meyakinkan apa-apa ke dia ya, karena istri juga dari anak menggambar juga, dia juga, anak yang suka ngegambar, jadi paham dunia aku seperti apa, klop langsung aja, tapi dulu ketemu sama istri di game, di game? game apa bro, rockman? enggak, ketemu di, ketemu di, ketemu istri di Genshin, Genshin in peh? iya, waktu itu, ketemu online, dia tuh temen-temenku main gitu kan, nyoba main Genshin, terus ketemu dia, tapi gak pernah tatap muka, terus akhirnya main ke rumah, karena di Bandung juga, akhirnya jadilah sepasang suami istri, iya, teteh bantuin subjek siro bro? bantuin bikin sticker, bikin merchandise, bikin gimmick-gimmick merchandise-nya, iya, karena istri punya mesinnya buat, ngerjain, bikin sticker, gitu-gitulah, jadi bisnis lu sekarang apa bro, kalau boleh gue tau, selain open commission of course ya, iya, commission works, tetap jalan, terus, bikin-bikin merchandise, merchandise, kayak begini-begini, iya, kadang juga dipanggil buat, misal Mekasoc, Mekasoc, masih sering kerja sama si si U di Mekasoc, buat ngerjain beberapa desain, jadi masih ongoing juga, masih ongoing, tapi lu memang fokus di dunia perobotan gitu bro ya, iya, iya, selama desainnya bertemah makan ikalma, oh masih bisa, makanan lu bro ya, iya, apalagi bro, terus, clothing, oh clothing, iya, clothing, iya bagian dari itu juga, bikin merchandise juga, kan ada orang yang suka, suka gambar, gambar ku, tapi pengen di kaosin, jadi aku coba akomodir, terus yang baru, tapi masih under development lah, karena emang, ini tuh, emang kompleks banget itu, bener, bener, bikin toys, iya, ini yang paling baru banget berarti bro ya, iya, ini aja masih prototype, 2, 3, 3-3 nya masih prototype, tapi prototype jadi ya, ini working prototype, berarti ini lu bikin sendiri karakternya, nah yang bikin, jadi robot ini lu juga bro, iya, wah ini bahannya, vinyl kan, itu resin, oh resin, kok lu ingat ya, resin kopong, bisa ya, bisa, lah, saya baru tau loh, gue pikir kalau resin selalu, dia padat, misi, yang opong itu vinyl dia, kalau prototyping kayak gini, kita tuh, kan resin kan lumayan ya, biaya ininya kan, bener, kita ngakalinya tuh, dia di printnya tuh kopong, nah tapi nanti kalau di mass produce, bisa dipadetin, iya, oh gini, gue pikir di PVC loh, keren 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 keren, jadi, pas, nah, ada cerita juga, aku kan selama ini kan 2D artis, iya, benar, kan gambar kan 2D ya, iya, ngerjain grafis vektor, di Adobe Illustrator, tapi pas mulai masuk toys, aku tuh mulai belajar 3D, belajar lagi berarti, belajar lagi, belajar lagi, belajar lagi nge 3D, dari dasarnya bikin, waktu itu tuh belajar tuh bikin palu, benar, kan beda ya, 2D sama 3D kan beda, jadi, sesulit apa sih belajar 3D, jadi gini, belajar 3D itu, ada 2 sumbu, sumbu Y dan Z, oke, kalau belajar 3D, sumbunya nambah 1, X, nambah 1 itu susah loh, sama 1 itu kompleksnya, makin ini loh, karena kita berpikir secara, triple, apa, 3D dimensional, benar, 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 kadang tuh kalau, kalau ngedesain di 2D, konsep artnya tuh, ketika nge finishing di 3D, kadang ada yang menceng, jadi depan belakang, misalnya gak sinkron, makanya, aku belajar 3D itu, buat bisa akomodir, jadi, tampak depan dan belakang tuh, biar sinkron tuh gimana, atau dari sketchannya, misalnya ada yang salah, bisa dikoreksi di 3D, gitu, jadilah ini aku, coba implement, belajar 3D ku, terus juga, akhirnya jadilah toys-toys ini, Subject Zero itu udah terkenal, dengan gambar-gambar 2D, yang keren banget bro ya, sampai open commissionnya itu, benar-benar keluar negeri, bahkan setiap toys, setiap tahun, pasti gambar-gambar lu bro ya, nah kenapa lu kepikiran, pengen bikin 3D mainan, karena, merasa mulai bosenka, dengan 2 dimensi, atau dapet tantangan baru, gua harus, melangkah ke 3D, atau diajak teman-teman bro, itu sebenarnya bisa dibilang, itu sebuah tantangan ya, bisa, bisa dibilang tantangan, karena, pengen aja, pengen, karena aku selama ini, balik lagi tadi kok, selama ini aku tuh, koleksi mainan, tapi kenapa kok, aku gak pernah bikin sendiri, gitu, iya 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 iya, jadi gitu lah, jadi kayak, aku juga pengen bikin mainan, gua juga kepikiran bikin mainan, iya iya bener-bener bener-bener, selama ini, gua ngoleksi mainan orang lain, kenapa gua gak bikin mainan sendiri, jadi lebih ke ideologi juga ya, berarti ya, balik lagi ke, masalah laku gak laku, mah bodo amat lah, gimana nanti, yang penting, apa namanya, yang pasti melangkah, untuk mencoba gitu, dan ternyata lu berhasil, minimal ini udah ada 3 bro ya, iya, berarti ke depan bakal nambah-nambah lagi bro, ke depannya bakal mass production, iya, bakal, tapi karena ini, artisan craft, gitu kan, aku tetap bikinnya limited sih, iya sih, ini nanti, kalau yang ini, ini gak akan kujual, tapi ada desain barunya nanti, dari turunan dari ini, itu baru akan mulai, mungkin buka pre-ordernya lah, mungkin untuk 20 orang, oh, gila ya, berarti kalau zaman sekarang, yang beginian itu, termasuknya designer toys ya, designer toys, urban toys sama gak, sebenarnya sama-sama aja sih, sama-sama aja kan sebenarnya, kurang lebih sama kan, tapi kalau pop art itu kan, artisnya gak tau siapa kan, dia cuma ngejual sih karakternya, iya, sebenarnya term urban toys, designer toys itu, gimana ya, aku juga agak sulit ngejelasinnya, tapi yang pasti gini, uniqueness, jadi misal, misal nyeleneh, dan nyeleneh gitu, harus nyeleneh gitu ya, kalau karakter robot, karakter robot, pakai sneakers gitu kan, pakai sneaker, atau dikasih jaket, mereka tuh mencoba nge-capture, human, real human gitu, habit-habit manusia, atau kayak gimana, tapi dengan ekspresi, karakter mereka masing-masing, makanya disini aku bikin, misalnya karakternya namanya gigavolt, namanya gigavolt, jadi dia kayak, dia pakai sarung tangan gitu kan, tetap-tetap simple, terus bentuknya kayak, mepet-mepet, Mickey Mouse gitu-gitu, inspirasinya, terus dia pakai sneaker, tapi lu udah lengkap semua berarti ya, lu bisa bikin mainannya, lu bisa bikin dusnya, lu bisa bikin art-art dalemnya, jadi lu bisa ngejain semuanya sendiri dong ya, dan perubahan orang lain lagi coy, money-nya, cuanya lebih double, iya tapi pusing kok, iya sih, kalau ngejain sendiri pusing ya, iya aku gak rekomen sih, emang sebaiknya tuh, ada timnya, tapi gue pengen nanya bro, emang di Indonesia banyak ya, yang kayak lu gini bro, para designer-designer toys ini banyak ya, iya banyak, ada kok, ada beberapa, mungkin aku sebut aja kayak, misalnya ada Kong Andri, oh iya tuh, gue sering banget sama Kong Andri, Kong Andri tuh, gue baru denger, siapa itu bro? Kong Andri tuh, kalau gak salah, temenku tuh cerita, Kong Andri tuh udah mulai tuh, dari 2011, dia main designer toys, pemain lama, terus ada juga, kayak yang kemarin tuh, Paulus Hugh, orang-orang Jakarta, orang-orang Jakarta, iya, oh kalau yang paling, ada juga, temenku Abel Octovan, namanya Abel Octovan, orang Badung dia, orang Jakarta juga, orang Jakarta juga, dia udah, dia udah kolaborasi sama Mike T. Jax, Mike T. Jax, oh udah kolaborasi ya dia, oh, kokil ya, terus juga, kalau di Asia, emang banyak kan, salah satu yang paling, paling gede kan, namanya si Quicks tuh, oh Quicks tuh, salah satu paling gede bro ya, betul, dia tuh udah, sampe, dapet award tuh, best toys designer, sampe dia, collab sama Adidas gitu, toys of the year, sampe dia, collab sama Adidas kan, gitu-gitu, justru orang Filipina nomor satunya ya, gue pikir orang Jepang loh, ya sebenarnya, Filipina, Jepang gitu-gitu, sebenarnya banyaknya jago-jago kok, tapi kalau gue liat robot-robotnya si, Quicks itu agak-gak miri-miri begini bro ya, gue orang awam sih soalnya, ya, karena kita, maksudnya, dia juga kemarin cerita di panggung kan, ya emang inspirasinya kita tuh sama, Gundam, Mazinger, cuman dia emang, dia tuh bener-bener anak yang Adidas banget lah, jadi ada vibe Adidasnya gitu, apapun yang dia bikin gitu kan, bener-bener, nih gue izin aja bro ya, kalau misalnya bikin gini bro, ini kan, kepalanya kan Gundam nih ya, lu gak, gak, apa, gak ada masalah sama si Gundamnya ya, gak ada, karena ini bukan, bukan Gundam sebenarnya ya, jadi dari tanduknya aja dari, tanduknya aja enggak, yang aku mencoba eksplorasi desain tanduk, bahkan tanduk aja mikirnya lumayan lama kan, supaya gak sama gitu ya, iya, biar gak Gundam banget tuh gimana sih, nah, aku coba, ngambil ide dari Samurai Lawas gitu, ada yang dia punya, kayak tanduk rusak gitu kan, oh iya, kalau tanduknya ke depan, kayaknya seru juga nih, kabutnya ke depan gitu, bener, karena, semakin nyeleneh, semakin lucu dan unik, semakin laku ya, semakin, ya sebenarnya, ngangkep uniknya dulu, karena ini gak bisa digerak-gerakin teman-teman ya, gak bisa dikatakan, accent figure ini gak bisa, jadi bener-bener yang dijual tuh, memang uniknya gitu ya, iya, gokil ya, dan sekarang itu, memang yang beginian tuh, lagi hype banget, naik down banget ya, iya, kalau kameramen gue, sukanya begini bro, ibu ya, lu gak sukanya begini bro, kalau, kalau, aku beli, aku tuh kadang beli karakter, VX figure cwek tuh, aku liatin anatominya, jadi mau, kucoba ini, implement, kalau misalnya di 3D tuh gimana, gitu, karena susah bikin anatomi manusia ya, susah kok, anatomi manusia susah, kalau kameramen gue, dia cuma diliatin udah gitu, gak ada hasil apapun, kita teman-teman aku juga, yang main di urban toys juga, pada koleksi yang ginian juga, figure-figure kayak ginian, karena emang, dari anatomi, gitu kan, selain yang, yang itu, tapi secara anatomi tuh, pengen bisa kayak gitu juga, tapi kan kalau misalnya lu bikin cewek nih, yang begini kan semakin nyalainnya, semakin bagus kan, misalnya lu, tangannya kecil, kakinya gede, gitu kan, gak masalah gitu kan, gak masalah kan, justru kalau yang action figure gini, dia ngejanya lebih ke, realistis gitu kan, kalau yang begini kan, lebih ya suka-suka gue lah gitu, mau mata gede satu, gak masalah gitu kan, sebenarnya ya, lebih bebas lah ini, jangkauannya lebih luas gitu bro, iya betul, iya tapi ini memang, ini buatan cungko bro, ini satu juta bro, satu juta nih, bagus, dadanya silicon bro, serius, serius, mau megang, enggak dong, tapi maksudnya, ya gue seneng sih, dengan adanya, tipe-tipe mainan yang beginian, jadi, semakin luas gitu, karena yang beginian ya, gak perlu jiwa kolektor buat suka, bener gak, kalau yang beginian, kuduannya jiwa kolektornya, iya justru kemarin, kayak pas di toys fair kemarin tuh, aku juga merantikan kan, konsumen-konsumen yang datang ke toy fair, kayak gimana, bahkan aku ngeliat istriku sendiri, kemarin, sebenarnya kok, aku tuh gak beli banyak, aku tuh malah justru, ngejajarin istri, mau beli apa, dia lagi demen banget tuh blind box, istriku tuh bukan kolektor, betul, itulah dasyatnya, dari urban toys lah, ya, karena gak perlu jiwa kolektor buat suka, orang ngeliat, ini lucu, ini bentuknya aneh, ini kayak bentuknya, ada yang bego banget, ada yang ini banget, awalnya memang gitu ya, liat lucu dulu, lama-lama mulai mendalami-mendalami, sampai akhirnya tau siapa yang bikinnya, dibalik semuanya ini, gitu kan, iya gitu, sampai akhirnya nanti mungkin ada yang bener-bener kayak, fans garis kelas, si quick gitu mungkin ya, itu ada giga gitu bro, lah kemarin kan ngantri mulu, iya, iya, untuk tanda tangan terus ada rafflenya, itu baru di Indonesia, di Filipina sendiri, wah itu gila-gilaan kok, sampai US, sampai ya Asia, Jepang mungkin, tapi yang begini harganya naik terus gak sih bro, kalau gue balik tau bro, harganya, ya maksudnya harga naik tergantungin ya, tergantung situasi pasar gimana ya, kita gak, mungkin harga bahan resin naik, ya otomatis ini juga HPP naikkan, gitu, ya kan rata-rata kan resin, vinil, gitu-gitu, pasarnya lagi, kayak gimana nih harga, ya sebenernya sama aja kayak, beli sembako naik nih, ya otomatis kan, lu jualan makanan, pasti naik juga kan, ada-ada, ini penjualan harga gitu, bener-bener, kalau udah jadi komoditas, jadi barang dagangan mah, gila friends, jadi lu sekarang lebih seneng ke 3D, daripada 2D ya bro ya, dua-duanya, oh, kayaknya ini lebih menjanjikan money, sebenernya, menjanjikan money, aku sih gak mikir, gue duluan sih sebenernya, lebih mikirnya tuh, aku mencoba sesuatu, apakah ini works, apakah orang itu, apakah aku suka, dan teman-teman aku suka, atau gimana gitu, apakah ini masih fail, kita harus balik lagi ke drawing board, terus kita coba nge-revisi lagi, makanya aku gak, gak langsung yang ini, aku jadi langsung match pro, enggak, jadi kalau aku sampai rumah tuh, misalnya kemarin abis beres pameran tunggal, aku ngeliatin lagi mainannya, dari ini tuh, aku bisa bikin apa lagi, aku bisa finalizing bagian mananya, aku dapat input dari orang-orang tuh, bagian mananya, gitu, jadi masukan tuh tetap yang, masukan memang kita akan tetap nge-filter nih, yang bagus yang mana, yang gak bagus yang mana, tapi, semua masukan tuh valuable sih menurutku sih, betul, betul, karena itu yang ngebantu ngebangun kita kan, ngebangun self-branding kita kayak gimana gitu, tapi gue setuju bro, karena dari beberapa nanasumber yang pernah kita undang ngobrol, mereka tuh kebanyakan melakukannya tuh, melangkahnya tuh bukan karena iming-iming mani-mani cuan-cuan dulu, tapi mereka melakukannya karena mereka suka, gitu kan, mereka enjoy, dan memang itu passion mereka gitu, dan lagi-lagi masalah mani cuan tuh, ujung-ujungnya bakalan ngikutin kita gitu ya, ketika kita udah memberikan yang terbaik, karya kita memang udah top, diakui oleh teman-teman kita minimal, pasti hasilnya tuh bakalan nyata gitu kan, ya seperti bro Adit, lu nama panjang lu apa sih bro, jadinya Adit Sub-Zero lah gitu, namanya gak relay sama nama, nama itu lah, nama station, nama ku nama, apa, nama ini Aditya Permadi, Aditya Permadi, agak mirip-mirip yang itu ya, aktivis itu ya, eh, aduh, beda-beda orang, beda-beda, beda ini, beda keturunan juga, tapi sekarang Sub-Sub-Zero, berapa orang bro, timnya bro? kalau untuk desain, aku sendiri sih, sendiri? wow, sampai sekarang? dari 2D sampai 3D, oh susah sih, soalnya Sub-Zero itu udah ada ciri khas, dimana dia bikin robotnya, itu bener-bener ada ciri khasnya bro ya, ketika lu lempar ke orang lain, pasti jadi beda ciri khasnya ya? ya itu ada ketakutan seperti itu sih, tapi balik lagi sih, aku tetap open for inilah, oh, tetap merekrut bro ya, ya rekrut, kayak kemarin, misalnya pas ngerjain Megazord, Zorta Sensen Project, ilustrasinya, ini kan, aku gak bisa, bukan karena gak mampu, tapi lebih ke waktunya, waktu gak keburuk, jadi, untuk poses, keca kasar, aku manggil si, Patra Aditya, jadi, aku tinggal nge-grafisin, digitalisasinya, digitalisasi, ya digital, terus di layoutnya gimana, berarti itu juga gak sembarangan bro ya, arus yang bener-bener bondingnya itu, gak bisa, jadi, kalau ini emang lumayan kompleks ya, kita sampai, gue sama Patra tuh, sampai bikin 6 jenis skeca, 6 alternatif skeca, karena ini kan perusahaan gede ya, kita gak bisa, gak bisa serang tangan, gitu kan, aku ngobrol ke pihak kasbronnya, karena aku yang ngewakilin dari Subject Zero kan, jadi mereka sepakat sama ini tuh, skeca nomor, kalau gak salah ini nomor 2, yang di ACC, Oh, cuma 2 kali berarti ACC nya ya? ACC nya, jadi, ya itulah enaknya sama perusahaan luar tuh, mereka paham sama yang, mereka paham dari apa, visi kita tuh kayak gimana, jadi lebih mempercayakan ke artisnya, sok up to you lah gitu ya, yang penting mah appealing, keren gitu, bener-bener, oh gitu ya, asik ya, next project lu ada apa bro? next project sih, lagi mau bikin toys lagi, cuman kali ini, aku mau coba untuk, untuk mass production, cuman aku gak bisa, oh oke, announce dulu kapan, atau figurnya yang mana, ya 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 ya, gitu kan, tapi ya doakan aja, semoga segeralah bisa, orang-orang juga, kemarin di Facebook, di Instagram juga, banyak yang PM, kapan toys nya rilis gitu sih, kenapa yang ini gak di ini, gak di publis, emang, aku gak ada niatan ini, untuk mass produce dulu, karena aku masih harus, banyak lah yang harus dipertimbangin dulu gitu, ya secara desain, secara material, karena lu juga, istilahnya lu udah, seniman lah gitu ya, gak bisa sembarangan, keluarin mainan, yaudah ya, penting laku lah, aku gak bisa juga ya, gak ideologi tersendiri kan, lebih ke gak mau kayak gitu, aku tuh masih pengen, masih ingin menikmati prosesnya, kayak gimana, sampai yang, oh udah nih, udah puas nih, baru lah, baru digas, betul, karena segala satu, kalau ujung-ujungnya, udah menjadi industri, itu kita, kadang-kadang udah kehilangan, gergetnya bro ya, itu yang susah sih, gerget itu yang gak boleh kita sampai hilang sih, ya, bro, thank you bro, ya, thank you, gila, friends, ternyata, sekali lagi, walaupun bukan orang Bandung asli, bro adit ini minimal dia tinggal di Bandung, dan gue sebagai orang Bandung, bangga, ya, ada lagi satu anak Bandung, yang karyanya mendunia, lahir dari passion, kemudian bakat itu di asa terus, berlatih, sampai akhirnya menjadi, seorang bro adit, dari subject zero hari ini, ya, udah, udah namanya itu udah melanglang buana lah, teman-teman ya, dan gue bersyukur dengan adanya urban toys ini, bisa lebih mewarnai dunia permainan kita, yang udah mulai lesu, ya, figure udah mulai lesu, stage udah mulai lesu, sekarang jamannya urban toys, yang lagi hype-hypenya sih, mungkin one day kita bisa collab bro, ayo, Fransanjaya PFC kan lucu ya, bisa, tangannya airman gitu, siapa tau ya, atau nggak kita bikin merchandise-nya, kaosnya bro ya, boleh, boleh, tapi buat teman-teman yang punya perusahaan, yang pengen ngotak-ngotak bro adit, bisa buy Instagram, buy Instagram, subject zero itu bro ya, iya, subjkt underscore zero, atau nggak email, email, apa emailnya bro, di subject zero at gmail.com, melayani, nanti diketik nggak di bawah, diketik dong, editor ya, editor ya, editor ya, pokoknya dunia, seputar meka bro ya, ya kalau butuh ilustrasi mekanik, kalau yang beginian terima, mungkin, kalau human anatomy, jujur, itu limitasi, aku belum bisa, mungkin nggak bisa, belum bisa, tapi kalau mungkin ngedesain, kostum, meka perempuan masih bisa berarti bro ya, pokoknya berhubungan meka lah gitu ya, bro adit, bidangnya, jagoannya, terpercaya udah hampir, berapa tahun berarti itu bro, dari 2010 ya, 2010 sampai, sampai sekarang, berarti hampir 14 tahun ya, gambar-gambarin, robot-robotan terus kan, kalian kepoin aja, Instagramnya, subject zero, buat portfolio bro adit, dijamin, kalian akan meleleh, dan nggak percaya, bahwa itu yang bikin, adalah orang Bandung coy, bro thank you sekali lagi, thank you kok, ya sukses terus, pernikahannya sukses, bisnisnya, sukses terus, semakin membanggakan, dan mengharumkan nama Indonesia, gue berharap, bukan cuma si, siapa tadi, si quick doang kalian yang terkenal, gue berharap bro, adit, one day bisa, go to international, thank you bro, gitu aja teman-teman, see you in the next video, ya bye bye, salam, hanya mainan yang mempersatukan kita, God bless,